Ayahnya jadi orang terkaya dengan harta capai Rp263,9 triliun. Begini hidup putra konglomerat ini, Tribun Medan.com, sosok ini hidupnya melimpah dengan banyaknya harta kekayaan sang ayah. Harta ayahnya diperkiakkan capai Rp263,9 triliun namun putra konglomerat ini justru oga hidup seperti sultan. Bahkan dirinya ternyata lebih suka tidur tanpa AC dan jajan di kantin kantor. Dia adalah putra bungsu dari pemilik PT Jarum Robert Budi Hartono. Meski tajir dirinya tetap memperlihatkan hidup yang hemat sederhana dan cukup. Intinya dalam gaya hidupnya sosok putra konglomerat bernama Arman Hartono ini tidak suka bertingkah aneh-aneh. Padahal orang tuanya praktis jadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Bahkan dia kini menjadi wakil presiden direktur Bank BCA. Mungkin banyak orang akan memilih untuk hidup bergelimang harta dan penuh kemewahan jika ia memiliki ayah dengan total kekayaan lebih dari Rp235 triliun dan puluhan unit bisnis yang hampir mustahil bangkrut. Banyak anak-anak pengusaha sukses Indonesia yang hidup dikelilingi kemewahan dan berperilaku seolah uang mereka tak akan habis. Namun tidak dengan Arman Wahyudi Hartono. Arman memiliki kekayaan lebih dari Rp113 triliun berdasarkan catatan Forbes pada 2015. Saat ini tentu pundi kekayaannya sudah bertambah banyak. Sehari-hariaman juga tidak boros dalam menggunakan uang dan fasilitas yang ia miliki. Saya selalu berusaha hemat. Mulai dari hal kecil seperti listri kita bisa surfing. Nyalain AC sebentar saja. Kalau sudah dingin begitu mau tidurak kita matikan. Kan yang paling penting pas mau tidur saja. Di tengah-tengah panas dikit tidak apa-apalah. Kata Arman melansir dari kompas. Menurut Arman Hartono Boros tidak ada manfaatnya. 0.4S lebih besar dari justru agar bisa sukses dan kaya. Arman lebih suka menghabiskan uangnya untuk menabung dan investasi. Salah satu prinsip Arman adalah seri, simpanan, riset dan investasi. Arman mengaku, sangat menjunjung tinggi menabung atau menyimpan uang sebelum berinvestasi. Kita harus punya simpanan, tabungan. Tabung dulu saja sembari melakukan riset, kira-kira investasi apa yang aman dan menguntungkan. Setelah itu, baru coba investasi, lanjutnya. Saat bekerja di kantor pun Arman tidak menjaga gengsinya sama sekali. Meski dia berada di posisi tinggi, Arman tidak ragu untuk tetap makan di kantin. Gaya hidup juga harus dijaga, sederhana saja. Sehari-hari di kantor, ya saya makan di kantin loh. Kalau ada nasabah besar yang potensial atau rekan bisnis datang berkunjung, baru saya ajak makan di tempat yang bagus, bukan di kantin, kata Arman sambil tertawa. Arman Hartono sendiri masih memegang teguh filosofi Jawa. Lantaran, dia besar di lingkungan orang-orang Jawa. Wong Jowo itu ngerti namanya cukup. Kita tidak perlu menunjukkan kalau usaha, bank, milik kita besar, cukup tunjukkan kalau kita bisa menjadi institusi yang sehat dan terpercaya, pungkasnya. Berdasarkan kesaksian beberapa karyawannya, Arman juga sosok pemimpin yang humble, rendah hati dan tak sungkan bertegur sapa dengan karyawannya. Pak Arman itu selalu menyapa, senyum kalau ketemu sama karyawannya. Terus memang hemat, kalau ambil air minum juga selalu dihabiskan, tidak disisakan dan dibuang percuma, kata seorang karyawan BCA yang tak mau disebutkan namanya.